Intro Kembali di Sapa Indonesia pagi, Saudara Kementerian Agama menyatakan kenaikan biaya haji tahun 2024 salah satunya adalah penyesuaian kurs valuta asing untuk segala keperluan jemaah selama ibadah. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama Hilman Latif menjelaskan kenaikan ini menyesuaikan kurs mata uang dolar Amerika dan rial Arab Saudi yang diprediksi terus berfluktuasi. Menurutnya hal itu akan berpengaruh pada upaya pemerintah memenuhi kebutuhan jemaah selama beribadah di Tanah Suci. Pemerintah pun berencana meningkatkan layanan kepada jemaah haji seperti menambah layanan makan dan sebelumnya Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengusulkan biaya haji 2024 naik menjadi 100 juta atau 105 juta rupiah per anggota jemaah. Angka ini naik dari biaya haji 2023 sebesar 90,5 juta rupiah perorang terima kasih. Tentu saja karena semua kegiatan itu diselenggarakan di luar negeri, karena itu dia yang menggunakan kursus asing. Nah, kita melihat fluktuasi dolar akan seperti apa kira-kira pada bulan April, Maret, April, Mei. Sekarang kan 15,7, 15,6, terus naik turun. Kemarin kita berdiskusi dengan berbagai pihak, kita ajukan Rp16.000. Tapi nanti kita akan lihat seberapa sebetulnya berikut dolar. Lalu benarkah biaya haji akan tembus Rp105.000.000 per Jumaat? Pagi ini kita akan bahas dengan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direkturat Jenderal Penyelenggaran Haji, dan Umrah Kementerian Agama, Jajah Jelani. Selamat pagi Pak Jajah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajah, pembahasan di Komisi 8 DPR RI kemarin kan sudah ada angka ya mengemukkan Rp105.000.000 per Jumaat. Ini pembahasannya sudah final atau masih bisa berubah kira-kira nanti ke depan? Hari ini masih berjalan mas. Masih berjalan ya? Dan kita masih membahas poin-poin berkaitan dengan komponen-komponen dalam penyelenggaran Ibadah Haji. Oke, artinya pembahasan poin-poin ini saya artikan masih bisa naik lagi atau masih bisa turun lagi atau sudah tetap di situ arangkanya? Kalau Mas tadi inginnya naik atau turun nih? Saya inginnya turun. Ini menjadi diskusi kita bersama-sama dengan DPR Haji setiap tahunnya. Di mana pemerintah mengajukan usulan biaya penyelenggaran Ibadah Haji setiap tahun. Dibahas bersama-sama dengan DPR. Yang angka Rp105.000.000 ini adalah merupakan usulan. Tetapi ini masih dalam proses. Semoga nanti antara DPR dengan pemerintah akan ketemu angka yang ideal yang kita harapkan tidak memberikan jamaah. Oke, besaran Rp105.000.000 itu memang jika dihitung per jamaah dan diakumulasikan sebenarnya sangat besar. 15 juta rupiah ya kenaikannya sekitar sebesar itulah. Karena sebelumnya kan Rp90.000.000 ya biaya haji. Nah, besaran Rp15.000.000 per jamaah. Jika kita breakdown lagi, kita rinci lagi. Yang mana yang paling memengaruhi kenaikan? Apakah memang kurs atau ada biaya-biaya lain yang naik? Yang pertama kenaikan ini memang yang terdiri dari adalah salah satu adalah kurs. Ini yang paling besar. Kurs yang paling memengaruhi berarti? Dan paling besar. Nah, peningkatan nilai kurs inilah yang perlu kita sampekan persepsi. Oke. Dengan DPR. Karena kemarin waktu kami menyusun itu, dolar itu sedang tinggi-tingginya. Yaitu Rp15.950.000. Oke. Nah, kita kan memperdisi di bulat antara April dan May itu kan mungkin juga bagaimana di dolar ini. Oke. Kita mencari trik amannya, kami mengusukan Rp16.000.000. Ini kan belum final. Betul. Ini masih akan kita bicarakan apakah nanti bisa turun dolar itu apabila dolarnya turun mas. Ini sangat signifikan di dalam mengurangi biaya. Berarti masih fluktuasi mengikuti kurs dolar juga ya? Iya, jelas. Kalau memang nanti turun ya bisa turun kembali biayanya begitu. Betul. Nah, bicara soal kenaikan ibadah haji apa biaya penyelenggaran ibadah haji. Kita ketahui banyak yang sudah mengantre nih Pak. Sudah mengantre lama ya. 5.300.000. Iya, masih ada 5.300.000 jemaah ya, calon jemaah ya yang masih mengantre begitu. Nah, kira-kira apa pertimbangan, maksudnya pengaruhnya kepada mereka-mereka yang masih mengerantai ini sangat besar. Apa pertimbangan kementerian agama mengingat antrehan ini saat panjang dan mereka banyak yang mundur akhirnya Pak? Untuk berpikir kembali lah, bukan mundur, berpikir kembali untuk menyelenggarkan ibadah haji. Apa respon Bapak soal ini? Yang pertama ini Mas ya, mengapa, apakah mungkin dari anggaran itu bisa mempengaruhi, itu kan intinya ya. Memang ini menjadi di sisi kita Mas, bahwa di dalam penyelenggaran ibadah haji, jemaah kita yang pengantir 5.300.000 ini, ini adalah merupakan angka antrian di dalam sisi kohat. Nah, di dalam haji ada di sebetulan istihtoa. Istihtoa adalah kemampuan dari jemaah, istihtoa kesehatan, istihtoa kebiayaan, dan yang lainnya. Nah, tentunya dengan adanya istihtoa inilah yang akan menentukan seseorang bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak. Nah, upaya-upaya kita dalam rangka, apa namanya, jemaah tidak terlalu lama untuk menantrinya itu, upaya kita adalah satu, berdiplomasi kepada Saudi Mas. Oke. Untuk menemukan kuota. Alhamdulillah pada hari ini, tahun ini ya, tahun ini, putar Saudi sudah memberikan tambahan sebanyak 20.000 jemaah. 20.000 ya. Ini artinya, antrian juga akan semakin berkurang. Oke. Tetapi memang belum signifikan. Yang kedua adalah bahwa haji itu adalah panggilan. Oke. Ya, karena itu haji adalah panggilan-panggilan, ya tentunya ini berkaitan keistituhan yang tadi itu. Oke. Jadi, mudah-mudahan kita harapkan dengan adanya penambahan jumlah kuota, ini kita harapkan tidak terlalu, ke depan itu tidak akan semakin pendek dalam antrian itu. Oke. Di tahun 2023, penyelenggaran haji sebelumnya ini, yang terakhir, ini ada masalah soal masyarakat yang tidak, banyak yang tidak memenuhi, apa namanya, standar kebutuhan para jemaah haji dari Indonesia gitu Pak. Kita ketahui bersama, bahkan Pak Menteri Agama juga sempat marah-marah begitu kepada masyarakat ini. Nah, dengan adanya kenaikan biaya ini, apakah Kementerian Agama juga akan memastikan bahwa tidak akan lagi ada persoalan serupa seperti itu? Kita selalu berubah ya, Mas, untuk memperbaiki layanan. Yang pertama tahun ini, yang tahun lalu kita makan hanya satu hari dua kali. Oke. Sekarang ini Mas Pul, selama di Saudi, baik di Mk, Mwan, Madinah, di Bandara, semuanya jemaah mendapatkan makan. Oke. Itu juga yang menambah biaya penyelenggaran ibadah itu tahun ini naik. Yang kedua, berkaitan dengan kewajiban masyarakat. Nah, ini adalah hal yang sama-sama kita tidak inginkan itu terjadi. Tetapi kita memang ada keterbatasan di situ, Mas. Karena memang di Arbuzna, itu adalah merupakan Saudi sendiri ya, Mas, yang sebagai pelaksananya. Kita hanya menerima layanan mereka. Oke. Padahal di dalam kontrak-kontrak, sudah jelas sekali. Bagaimana kewajiban masyarakat? Apa yang harus kita terima? Di situlah, makanya Pak Menteri protes kepada masyarakat. Nah, untuk haji tahun depan, keputusan agama dalam hal ini, sudah mengundang beberapa penyedia yang di jasa di sana. Tentunya tidak hanya masyarakat, itu terlibatkan perusahaan-perusahaan yang lain untuk terlibat di dalam merikan pelayanan jemaah haji di Arbuzna. Oke. Saya jelaskan dulu, Mas Syarik ini adalah penyedia jasa ya. Penyedia jasa. Jasa layanan untuk para jemaah haji. Semua layanan yang ada di Arbuzna. Mulai dari logistik, makan, lalu transportasi, segala macam ya. Nah, kalau begitu begini, Pak Jajah. Jika memang nanti masyarakat ini akan diseleksi lagi begitu ya oleh Kementerian Agama, layanan tambahannya apa? Jika memang ada kenaikan, pasti akan ada layanan tambahan. Dan belum lagi, pada tahun kemarin ini kan, masyarakat ini bersembunyi di balik tidak siapnya penambahan kuota. Nah, sekarang ada lagi tambahan seperti Bapak bilang tadi 20 ribu. Jangan sampai kemarin bersembunyi di balik tambahan kuota lagi. Sekarang mereka kelabakan lagi, tidak ada persiapan gitu. Ini adalah, upaya kita Kementerian Agama dan mereka memberikan layanan yang terbaik kepada jemaah. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah diplomasi. Kita diplomasi kepada Arab Saudi untuk memastikan adanya penambahan jemaah, adanya penambahan layanan. Yang kedua, kita mengundang. Para penyedia barang yang jasa yang ada di Arab Uzina, karena ini adalah otoritas Saudi, mas. Ini agar tidak hanya satu perusahaan. Akan ada beberapa perusahaan yang akan terlibat di dalam penyediaan di Arab Uzina atau layanan di Arab Uzina. Yang ketiga, ya tentunya kontraknya ini harus lebih detail lagi sekarang, mas. Nah, itu dia yang penting. Ya. Kontraknya harus lebih detail lagi, sehingga kita tidak di... Apa ya, tidak menjadi korban mereka. Nah, yang seperti yang tahun lalu, ini kan kontrak sudah ada. Tapi mereka tidak memenuhi sebagaimana isi kontrak. Harus ada penalti harusnya, Pak, kalau memang mereka melanggar kontrak itu, ya? Ada penalti. Sehingga ke depan, tahun 2024 ini, kita harapkan akan lebih detail lagi, kami akan membuat kontrak kepada mereka. Sehingga apabila mereka tidak memenuhi kontrak itu, akan terakhir. Nah, kembali ke rencana kenaikan biaya ibadah haji. Apakah ini sudah dibicarakan juga dengan badan ngelola keuangan haji, BKH? Tentunya di dalam pembahasan penyelidikan ibadah haji setiap tahunnya, ada tiga hal, mas. Yang selalu itu hubungan. Satu pemerintah, yang sudah minta kita DPR, yang ketiga BPKH yang mengelola dananya ini. Nah, dari ketersediaan dana inilah yang kita mengejar kepada BPKH untuk menyediakan anggaran berkaitan dengan dana investasi yang dilaksanakan oleh mereka. Yang mudah-mudahan sajalah, dengan adanya pembahasan bersama dengan DPR nanti, akan ketemu angka yang ideal. Layanan dapat kita laksanakan, tetapi juga yang tidak memberatkan jamaah. Oke. Untuk penyelanggaraan ibadah haji 2024 nanti, sejauh ini prosesnya atau persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Kita yang pertama adalah berkaitan dengan layanan di Saudi. Layanan di Saudi sedang berjalan. Dan insya Allah mungkin tim akan beberapa hari ke depan akan ke Saudi untuk menentukan hotel, transportasi, dan lain sebagainya. Ini sedang berjalan. Sudang berjalan. Nah, kapan akan ditetapkan jadinya supaya masyarakat juga tidak menanti-nanti terlalu lama, sehingga yang memang belum bisa memenuhi kebutuhan untuk kenaikan ini bisa segera ancang-ancang untuk memenuhi kenaikan tadi? Kita harapkan di akhir bulan ini bisa selesai, Mas. Oke, akhir bulan ini? Iya. Dan juga sambil menunggu masa perlunasan, insya Allah pemerintah dan benar-benar agama akan membuka perlunasan tahapan. Oke. Mereka bisa mencicil sambil menunggu keputusan, sehingga pada saat yang nanti ditetapkan tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa perlunasan, mereka sudah dapat menulasi dari sekarang. Mencicil, Mas. Mencicil, begitu. Oke. Terakhir, Pak Jajah, evaluasi dari penyelenggaraan yang tahun lalu dan apa yang akan ditingkatkan dalam penyelenggaraan Ibn Haji tahun yang akan datang, kira-kira? Yang pertama adalah peningkatan layanan. Peningkatan layanan masih tahun 2023 yang lalu, makan itu hanya satu hari dua kali. Tahun ini, jamaah makan full selama di Mekah dan di Madinah. Terus juga menjelang armuzna, itu yang lima hari itu juga tidak dapatkan makan. Oke. Tapi hari ini adalah full, tidak dapatkan makan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan manasik haji. Jangan sampai nanti manasik haji, sampai di Saudi, jamaah masih bertanya. Di mana mulai sa'i dan di mana mulai tawaf. Yang kita harapkan, jamaah ke depan, jamaah yang mandiri, dalam artian dalam beribadah pun juga mereka dapat memahami tentang syarat dan rukunnya, dan juga layanan pun juga akan kita tingkatkan terus. Oke, ini sebagai komitmen juga, kita catat juga nih Pak ya, komitmen dari Kementerian Agama. Ada peningkatan layanan, saudara, yang akan diberikan meskipun nanti ada kenaikan. Kan, meskipun kita juga berdoa kalau memang fluktuasi keuangan global ini bisa diperbaiki, akan ada dampaknya juga bagi kurs dolar terhadap rupiah begitu ya, sehingga ada. Saya ingatkan kepada jamaah, bahwa dalam penyelenggian ibadah itu ada pembiayaan, ada sebut dengan BP, dengan nilai manfaat. BP adalah biaya yang dibebankan kepada jamaah. Nilai manfaat adalah hasil investasi yang di BPKH sebagai penambahan dari dana setoran awal itu. Jadi, kalau bicara dengan BP adalah, bicara dengan BPKH adalah keseluruhan, kalau BP adalah hanya biaya penyelenggaraan yang ditanggung oleh jamaah. Oke, jadi akan ada solusi ya dari situ, memang kalau misalnya nanti tidak terpenuhi, biayanya masih ada cadangan lah ya, kira-kira. Baik, terima kasih Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu, Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama Pak Jajah Jelani telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Pak, salam lagi. Terima kasih.